Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo meresmikan perpustakaan dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Program ini merupakan kali pertama dilakukan di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo meresmikan perpustakaan dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Hadir dalam peresmian tersebut Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto, Ketua DPRD Bungo Ria Mayangsari, Wakil DPRD 1 Syarkoni Sam, Wakil DPRD 2 Haji Kamal, Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Jaringan Hukum Republik Indonesia Kemenkum Ham Yasmin, Kepala Bagian Perencanaan Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Adin Bondar, Para Kepala OPD, Lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo, Unsur Forkopimda Bungo, Para Camat, Para Datuk Rio, Serta Anggota DPRD Priode 2014-2019, dan Anggota DPRD Bungo Terpilih Priode 2019-2024. Ketua DPRD Bungo Ria Mayangsari mengatakan peresmian jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kali pertama digelak, khususnya DPRD se-Indonesia yang merupakan ide atau pikiran yang menjadi dasar pada tindak lanjut penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bungo dengan ordetan Kota Bandung. Pada 19 September 2017 lalu yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengenai pengembangan Smart City. Hal tersebut sebagai upaya akselerasi menuju terbitnya Bungo Maju dan Sejahtera. Diketahui sistem informasi surat elektronik atau SISULE adalah aplikasi yang melakukan proses surat masuk, surat keluar, dan disposisi atas surat-surat. Melalui aplikasi tersebut, ke depan pimpinan dapat mendisposisi dan meneruskan surat secara digital. Melanjuti hal tersebut, DPRD Bungo melakukan upaya strategis dalam rangka membentuk Smart City di Kabupaten Bungo. Kita alhamdulillah berkat kerja keras dari pimpinan dan anggota DPRD, Busekwa, seluruh staf sekretariat, alhamdulillah kita bisa dikatakan pelopor karena merupakan yang pertama melaksanakan program ini dan sehingga ini memang niat kita untuk memudahkan bagi adik-adik mahasiswi yang ingin mencari informasi maupun untuk seluruh, saya rasa juga ayasan membutuhkan pengen tahu tentang peraturan yang ada di Kabupaten Bungo, tidak sulit lagi, harus datang ke kantor, tetapi bisa melalui website. Dan juga kalau misalnya mempunyai Android, bisa langsung untuk mendownload dengan gratis. Wakil Bupati Bungo Saprudin Dwi Aprianto sangat mengapresiasi DPRD Kabupaten Bungo. Apresiasi tersebut diberikan terkait peresmian perpustakaan khusus DPRD Bungo dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum DPRD Kabupaten Bungo yang merupakan satu-satunya perpustakaan khusus DPRD dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pertama di Indonesia yang terintegrasi. Wabuk Apri menuturkan kesemua prestasi saat ini merupakan buah dari hasil kerja keras DPRD Bungo Preude 2014-2019 yang secara positif diharap menjadi langkah menuju smart city. Kita menjadi pertama kali itu DPRD Indonesia. Ini menjadi hal yang sangat positif pun di sesuai. Ini menjadi pertanda bahwa DPRD Bungo merespon tantangan zaman, juga merespon generasi milenial. Di mana hari ini kita sama-sama tahu kita masuk dalam hera Republik 4.0 yang menuntut adanya transparansi keterbukaan juga digitalisasi dan bekasisi. Sekarang dengan adanya itu, maka publik, apakah mahasiswa atau pelajar bisa mengakses dokumen di DPRD. Apakah PRD dan seterusnya juga mereka bisa mencari sumber referensi di DPRD. Selama ini mereka juga kadang-kadang berperori dengan gedung DPRD. Ini lembaga politik, maka mereka sekarang lebih cair.